Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Friski Akbar dengan nomor, dengan NIMS 1216137 dari kelas E. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang uji Cochrane dan juga pengerjaannya dalam aplikasi SPSS. Uji Cochrane berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara K, kelompok, data berhubungan. Atau yang berasal dari populasi yang sama. Uji Cochrane ini juga merupakan perluasan dari uji McNamara. Untuk spesifikasinya, data observasi berskala ukur nominal di Kotomi. Yaitu dua hal yang saling bertentangan, misalnya, ya tidak. Untuk contoh kasusnya, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramaan seorang pengawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan tiga jenis pewawancara. Pewawancara pertama, menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Pewawancara kedua, menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan keselapanan. Pewawancara ketiga, menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari delapan belas rumah. Dan diminta untuk menggunakan teknik pewawancara pertama pada satu kelompok, pewawancara kedua pada kelompok lain, dan pewawancara tiga pada kelompok sisanya. Dengan demikian, didapatkan delapan belas himpunan ibu rumah tangga dengan tiga ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi ada sebanyak tiga sampel berpasangan. Ingin diuji apakah perbedaan antara jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu. Dengan menentukan tarap signifikansi 1%, 1 untuk jawaban ya, dan 0 untuk jawaban tidak. Tabel di samping ini adalah hasil dari wawancara tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. H0 untuk peluang jawabannya sama pada tiga jenis wawancara. H1 untuk peluang jawabannya tidak sama pada tiga jenis wawancara. Alphanya 1% atau 0,01. Kriteria ujinya, H0 ditolak jika key hitung lebih dari sama dengan kitabel atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Untuk statistik ujinya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS. Lalu buka variable view. Kemudian, isi data seperti sesuai dengan soal. Lalu di bagian measure, ubah ketiga data tersebut menjadi nominal. Setelah itu, pada bagian values, klik titik 3. Kemudian, klik 0 dengan label tidak. Klik 1 dengan label ya. Lakukan hal tersebut pada data lainnya. Setelah itu, klik data view. Lalu input data sesuai dengan yang tertera di soal. Setelah data siap diolah, selanjutnya klik analyze. Non-parametric test. Lalu legacy dialogues. Lalu klik k-related sample. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, pindahkan data yang di kiri ke kanan. Kemudian, checklist pada kokran. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, dari tabel tersebut, diperoleh key hitung adalah 16,667. Dan key tabel 9,21. Atau p-value 0,00 kurang dari alpha sama dengan 0,01. Oleh karena itu, H0 ditolak. Kesimpulannya, peluang jawaban IA berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban IA. Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.